Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya ya di otoburnya channel apa kabar kalian semuanya yang menonton video ini semoga kalian semua sehat-sehat aja ya dan mudah-mudahan kita semua disehatkan agar kita bisa selalu beraktifitas secara normal ya apalagi di mas musim-musim pandemi seperti ini ya mudah-mudahan kalian juga sehat saya juga sehat oke langsung saja ya di video kali ini saya akan sedikit menerahkan atau menjelaskan bagaimana cara kerja Hai relay ini relay-relay kaki empat contohnya ada seperti ini ya Oke sebelum masuk ke penjelasan ya kita dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini dan like juga videonya ya Hai oke karena subscribe itu gratis bro nggak bayar dijamin gratis Hai dan bagi kalian sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian telah membantu saya untuk tetap bersemangat dalam menyajikan konten-konten berikutnya Oke langsung kita masuk ke pembahasan ya saya jelaskan satu persatu dulu sekarang saya jelaskan fungsi relay ini ya fungsi relay ini berfungsi untuk meningkatkan apa meningkatkan daya listrik ya dari yang semula Hai semula berkapasitas ampernya kecil menjadi lebih besar ya mungkin itu ya kalau saya tidak salah mungkin kalau ada kritik dan saran boleh dilampirkan di komentar ya Hai jadi disini saya akan menerangkan dengan cara kerja relay Hai cara kerja relay Hai jadi dari 30 ya 30 ini biasanya kita pasang ke arus positif atau langsung ke baterai ya yang sebelumnya boleh kita pasang apa sih kering dulu untuk pengamannya Hai dan untuk 87 ini nanti arus keluarnya jadi apa fungsi 85 dan 86 ini 85 dan 86 ini fungsinya untuk menghubungkan antara 30 dan 87 ini ya jadi dia semacam kayak saklar gitu jadi kalau 86 86 ini biasanya terhubung dengan ground boleh bolak-balik boleh jadi satu arus ground satu arus positif ya Hai mungkin seperti itu jadi kalau antara dua kutub ini ada arus min dan plus maka dia 87 dan 30 ini akan tersambung Hai mungkin begitu ya kalau ada koreksi boleh juga kita koreksi Hai Oke lanjut kemarin ada yang bertanya ya Bang bagaimana cara mengetahui ciri-ciri relay itu rusak Bang katanya Hai ciri-ciri relay rusak itu bisa kita tes saja menggunakan baterai 12 pol ya kalau yang arusnya 12 pol jadi kita kasih aja arus di 86 dan 85 ya satu positif dan satu negatif langsung kita langsungkan aja biar gampang ke akinya langsung ya kalau ada bunyi semacam kayak tek 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 gitu berarti dia ini terhubung ya magnet antara 85 dan 86 nya ini jadi otomatis kalau bunyi kemungkinan besar itu relanya masih bagus ya tapi kalau dianggap bunyi kemungkinan itu udah rusak dan juga bisa kita lihat dari fisiknya sendiri ya biasanya kalau relay yang rusak itu ciri fisiknya udah kayak semacam karatan gitu ya jadi untuk dari relay sendiri kita mengetahui rusaknya itu bisa kita lihat dari fisiknya dulu untuk lebih pastinya lagi yang saya katakan tadi ya dengan cara mengetesnya dengan cara kita eh tempelkan kutub 86 dan 85 nya ini terserah ya kalau ada bunyi tak gitu berarti dia menghubung bro antara 85 dan 86 ini cuman ada juga kejadian ya juga sering juga 86 dan 85 nya bisa bunyi 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 tak gitu cuman antara kutub 87 dan 30 nya ini enggak mau nyambung bro karena dia sudah mungkin ada sudah shot di dalamnya jadi untuk memastikan kita menggunakan lampu aja ya biar enak jadi lampunya kita pasang satu di di ujung sini aja ya satunya untuk plus di 87 nya yang satu lampunya tuh kabelnya untuk min ya jadi arus yang di 30 sini kita kasih plus langsung jadi yang di sini plus dari lampu tadi ya lampu habis itu ini kasih min satunya kasih ground untuk lampunya jadi yang 85 dan 86 ini tadi tetap kita hubungkan ini ke min yang ini ke plus jadi disitu pasti kelihatan bro relay itu rusak atau enggak oke mungkin itu dulu ya penjelasan singkat dari saya mengenai relay ini mudah-mudahan ini sangat membantu bagi para pemula yang ingin tahu cara pengecekan relay dan gimana sih cara kerja relay itu sendiri Hai sekian dulu ya semoga video ini memberi manfaat bagi kita semua Hai dan saya juga tidak tidak bosan ya untuk berbagi ilmu walaupun ini mungkin sepele ya untuk orang-orang yang sudah mahir atau lihai di dalam kelistrikan hai 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 Terima kasih.